Apa antisipasi pemerintah Pak, apabila melihat tadi untuk lonjakan penumpang dengan kendaraan pribadi hampir 10 persen, lonjakan untuk penumpang dengan kendaraan umum 4 persen lebih. Berkaitan dengan angkutan darat ini, melonjak kita sudah mengantisipasinya dengan adanya tol, baik tol yang di Jawa maupun di Sumatera Selatan. Dan ini memang konsentrasi daripada pergerakan itu banyak di dua tempat itu. Bahkan di dua tempat itu kita melakukan suatu upaya-upaya rekerja saat lalu rintas, supaya angkutan ini berjalan dengan baik. Apakah mereka yang banyak kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi, dikarenakan banyaknya pembangunan jalan tol dan juga jalan nontol Pak? Bisa jadi begitu.